Hai Islam rohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan mahasiswa PBA di materi pengembangan kurikulum dan desain bahan ajar kita bertemu kembali dalam pertemuan yang kedua dari 14 pertemuan yang kita rencanakan di luar UTS dan UAS Alhamdulillah kawan-kawan yang bertugas untuk mempresentasikan makalah yang pertama sudah mengirimkan link dan sudah juga saya masukkan di e-learning jadi mulai tadi pagi saya sudah sudah buka e-learningnya dan bisa dibuka untuk pertemuan yang kedua baik materi PPT ya dari saya kemudian juga presentasi dari saya sendiri dan juga presentasi dari empat mahasiswa yang bertugas ke kita harapkan presentasi dari mahasiswa itu bisa saya terima satu hari sebelum perkuliahan dimulai jadi pada hari Rabu maksimal jam 12 yang perlunya apa saya perlu untuk mendengarkan presentasi dari para mahasiswa itu satu persatu ada empat kadang ada lima dan kemudian saya akan memberikan semacam feedback semacam upan balik ya dari presentasi-presentasi yang ada ya untuk kita sampaikan pada hari Kamis seperti ini jadi eh saya perlu waktu untuk mendengarkan itu saya perlu waktu untuk menyaksikan semuanya ya kalau pagi-pagi tadi pagi ya baru dikirimkan ke saya terus kemudian saya baru mendengarkan itu kurang cukup ya waktu untuk memberikan feedback yang baik jadi kita harapkan satu hari sebelumnya presentasi itu sudah saya terima untuk bisa memberikan feedback yang maksimal ya dalam pembelajaran materi ini dari presentasi-presentasi yang disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa tadi pagi Alhamdulillah sudah cukup baik sudah cukup mewakili apa yang kita harapkan cuma ada beberapa ada beberapa ini beberapa tambahan dari saya tentang masalah konsep dasar kurikulum pembelajaran ya baik di PPA maupun yang lainnya itu sama saja sebenarnya ya tapi kita di sini karena kita materi kita PPA ya kita kaitkan dengan materi kita ya tentang pembelajaran bahasa Arab kurikulum itu sebenarnya bukan istilah pendidikan seperti yang disampaikan kawan-kawan kita semuanya dalam presentasi masing-masing bahwa kurikulum itu sebenarnya aslinya itu adalah dari dunia olahraga jadi kurikulum itu adalah semacam apa ya track pembalap track balap track balapan track perlombaan jadi kalau seorang itu lari itu kan ada garis lurus dari start menuju ke finish itulah arti dari kakak kurikulum kurikulum sebenarnya ya dalam makna yang awal kurikulum itu itu ya kemudian kurikulum itu lebih populer dalam dunia pendidikan untuk digunakan sebagai salah satu istilah dalam dunia pendidikan kalau bahasa Arab padanan katanya adalah manhaj al-manhaj dari katana hijayan haju nahad atau kemudian jadi ke manhaj wazan mafal wazan mafal seperti apa ya makroh mahiru oh kurikulum dalam makna istilah itu sebenarnya ada 222 definisi banyak definisi dari para ahli tapi definisi yang banyak itu kita kumpulkan jadi 222 definisi yang pertama adalah definisi klasik kemudian yang kedua adalah definisi baru atau definisi modern habis at-tarif al-qadim wa at-tarif al-jadid ya at-tarif al-qadim bil-manhaj ya huwa ibaruhan durus ya durus wa muktawayat dirasi ya jadi definisi yang lama manhaj itu adalah merupakan seberangkat bahan bahan ajar seberangkat bahan bahan ajar yang harus disampaikan oleh guru dan harus dipahami oleh murid itu kurikulum dalam definisi yang yang lama itu ada di PPT saya silahkan di dilihat nanti jadi kurikulum itu ibaratnya adalah kalau dalam pembelajaran bahasa Arab ya PPA ya berarti mulai dari bab satu sampai bab terakhir jadi mulai dari minal gila-gila-gila ya dari sampul awal sampai sampul terakhir itulah yang disebut sebagai kurikulum jadi minal awal ila laki minal bidaya ilan nihaya itu kurikulum dalam definisi yang lama seperti itu jadi guru dikatakan sudah menyampaikan kurikulum kalau sudah menyampaikan seluruh isi materi pembelajaran itu dari awal sampai akhir demikian juga murid-murid itu dikatakan sukses ketika dia sukses dalam menghafal seluruh materi yang minal bidaya ilan nihayah itu itu kurikulum dalam definisi yang lama atarif al-qadim dilman hajj wa atarif al-jadi dilman hajj 2 ya kurikulum itu adalah merupakan definisi yang baru ya seluruh rangkaian ya seluruh rangkaian kegiatan yang disengaja dimonitor dilakukan oleh sekolah untuk murid-muridnya baik itu dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah jadi itu adalah seluruh rangkaian seluruh rangkaian kegiatan yang itu sengaja dibuat oleh pihak sekolah dalam hal ini adalah ya seluruh sifitas akademika sekolah itu tidak hanya guru ya tapi juga kepala sekolah termasuk BK ya termasuk tim pengembang di sekolah itu ya semuanya dan itu tujuannya adalah untuk murid-murid yang belajar baik itu dilakukan di dalam kelas di luar kelas bahkan di dalam sekolah maupun di luar sekolah itu adalah kurikulum dalam hal ini kurikulum dalam pengertian baru itu adalah harus ada interaksi antar seluruh materi antar seluruh antar seluruh guru yang ada antar kepala sekolah dengan BK nya dengan semuanya bahkan sampai ke tingkat negara jadi dari mulai dari A sampai ke bawah itulah yang dimaksud dengan kurikulum dalam definisi yang baru jadi tidak hanya tidak hanya selembar atau satu buah buku yang dipegang oleh guru itu saja tidak tapi seluruh rangkaian itu seluruh rangkaian pembelajaran yang ada di sekolah itu jadi kegiatan olahraganya pendidikan jasmani dan rohaninya itu juga merupakan salah satu bagian dari kurikulum yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya itu dari sisi definisi kurikulum jadi pandangan yang baru terhadap kurikulum itu jauh lebih luas makanya kita kenal yang muncul sekolah-sekolah terpatu sekolah-sekolah integral itu dijiwai dari pemahaman yang lebih mendalam lebih jauh daripada kurikulum itu jadi materi-materi pembelajaran yang ada itu saling terkait antara satu dengan yang lain makanya sampai dalam akhir-akhir ini akan muncul istilah pembelajaran terpadu ya bahan-bahan acara sepatnya mematukan antara semua IPA terpadu dengan IPS terpadu termasuk PAI pembelajaran agama terpadu atau kalau di sekolah Muhammadiyah ya kita kenal dengan istilah ismubah ya al-islam dan kemahamatihan dan bahasa harap itu menjadi sebuah satu rangkaian yang terpadu untuk isnya untuk isnya itu sudah terpadu untuk mu-nya dan banyak itu masih terpisah-pisah nah itu mungkin kedepan bisa dilakukan paduan yang lebih lebih ini ya lebih lebih baku antara semua yang ada itu jadi antara materi PAI-nya dengan bahasa Arabnya itu bisa seiring jadi ketika ketika di PAI-nya itu belajar masalah sholat nanti ketika bahasa Arabnya juga bahasa belajar tentang sholat juga itu akan menjadi suatu yang rangkaian yang saling terkait satu sama lain ini selama ini kan tidak ya tidak ada integrasi antara pembelajaran al-islamnya dengan kemahamatihannya dengan bahasa Arabnya jadi tiga itu merupakan sesuatu yang terpisah-pisah jadi belum jadi satu kesatuan yang saling mensukseskan antara satu dengan dengan yang lainnya itu definisi dari kurikulum kawan-kawan sudah menyebutkan fungsi-fungsi kurikulum ya kemudian dimensi-dimensi kurikulum kurikulum itu untuk apa ya itu sudah dijelaskan cukup baik oleh kawan-kawan cuma ada beberapa yang hanya menjelaskan secara sekilas saja sesuai dengan powerpoint yang ada di hadapannya saja tidak menjelaskan lebih jauh misalnya kurikulum Hayden kurikulum apa kurikulum nyata itu apa itu tidak dijelaskan secara 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 lebih detail nah ini yang saya ingin menyampaikan sesuatu yang tidak atau belum belum disampaikan oleh kawan-kawan dan itu merupakan inti dari materi ini materi kita ini pengembangan kurikulum itu kalau kita bicara pengembangan kurikulum yang dikembangkan apanya sih dengan yang dikembangkan bagian mananya sisi mananya kan itu apa yang dikembangkan sebaratnya orang bangun rumah itu yang dibangun diperbaharui yaitu apa yang dikembangkan dalam di dalam rumahnya itu apa yang bisa dikembangkan kurikulum yaitu memiliki empat buah unsur ya ada empat empat unsur-unsur itu adalah yang membentuk kurikulum itu jadi bahan-bahan untuk membentuk kurikulum sehingga terbentuk menjadi sesuatu yang kita namai kurikulum itu yang pertama adalah yang pertama adalah tujuan saya buka dulu nah ini ya ini unsur-unsur kurikulum ada empat ini dan keempat-empat inilah yang dapat kita jadikan sebagai objek pengembangan dan kita nanti ada dimana diantara empat ini yang pertama adalah tujuan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kurikulum yang disusun itu tujuannya apa jadi statnya dimana terus kemudian goalnya ada dimana tujuan yang paling penting nah tujuan disini itu tidak kita bahani sebagai tujuan dari buku ajar yang ada yang itu biasanya tertulis dalam KIKD kompetensi inti dan kompetensi dasar tidak hanya pada itu saja tapi yang kita masuk dengan tujuan itu jauh lebih luas seperti itu yaitu tujuan dari sekolahan itu sendiri ya itu tujuan dari visi misi yang termasuk biasanya dalam visi misi visi misi sekolah itu bahkan bisa kita tarik lebih ke atas lagi yaitu dalam lingkup negara lingkup negara Kementerian Pendidikan Kementiknas itu dalam meruposkan kurikulum yang ada itu tujuannya apa jadi tujuan yang kita maksud disini adalah jauh lebih luas daripada tujuan dari sebuah buku itu sendiri dan tentu saja ya dari buku-buku ajar itu sendiri atau kurikulum yang kita buat itu sendiri itu tujuan kemudian yang kedua adalah isi yang kedua isi dalam bahasa kita sebut sebagai al-mukhtawah al-mukhtawah atau konten dalam bahasa Inggris al-al-mukhtawah al-mukhtawah isi al-mukhtawah isi itulah yang secara struktural secara ini teratur dituangkan dalam buku ajar itu yang dimulai dengan pengantar teratur kemudian penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan buku ajar yang ada kemudian atas selawal atas usani atas usalis terkira akhir durus sampai kepada latihan-latihan yang ada disitu itu yang kita maksud dengan isi ini kemudian evaluasi 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 ini salah satu bentuknya tes salah satu bentuk dari evaluasi atau salah satu cara untuk melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan ini sudah tercapai dan isinya benar kemudian unsur yang keempat adalah metode cara cara menyampaikan isi cara untuk mencapai tujuan cara untuk melakukan evaluasi nah empat hal inilah yang merupakan unsur yang membentuk kurikulum ya unsur yang membentuk kurikulum makanya dalam definisi kurikulum oleh kemendiknas ini dektiknas dulu ya ya dulu namanya dektiknas ini tahun 26 mereka mengatakan bahwa kurikulum itu adalah seberangkat rencana seberangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tujuan pendidikan jadi ini definisi menurut dektiknas ini ya adalah merupakan definisi baru dari kurikulum itu kurikulum definisi modern tarif al-hadis yang itu mencakup empat hal empat hal yang kita sampaikan tadi itu ya seberangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara ya tujuan isi bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kejelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan jadi empat hal ini inilah unsur-unsur yang membentuk kurikulum itu terus kemudian kita ada di mana kita ada di mana kita ada di sini di bagian isi itu posisi kita jadi pengembangan kurikulum yang akan kita kita fokuskan pada materi ini itu ada di bagian isi ada pun tujuan itu biasanya ada pada materi perencanaan perencanaan pembelajaran terus kemudian evaluasi itu ada pada materi evaluasi ini ada materi mata kuliah sendiri itu untuk melakukan evaluasi ini nah kemudian metode itu juga ada materi kuliah tersendiri tentang metode pembelajaran ada kalau di kita di umsida ada materi khusus tentang metode pembelajaran bahasa Arab di sekolah dasar dan sekolah menengah itu jadi fokus kita ada di sini ada di isi itu nah hubungan antara empat hal ini antara empat hal ini itu adalah saling saling mempengaruhi dan saling terikat antara satu dengan yang lain tujuan itu akan mempengaruhi isi ketika anda menyusun pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan tujuan untuk memahami Al-Quran dan Hadis misalnya itu beda dengan orang yang tujuan pembelajaran bahasa Arabnya agar dia bisa komunikasi bisa berkomunikasi bahasa Arab itu beda jadi isi itu akan sangat dipengaruhi oleh tujuan kemudian tujuan itu juga akan mempengaruhi metode metode yang kita tumpukan metode untuk mencapai tujuan itu kemudian isi akan dilakukan evaluasi isi akan dilakukan evaluasi apakah isinya sudah betul atau isi itu perlu dikembangkan ini jadi isi yang ada ya materi yang ada al-muqtawa al-muqtawa al-mujud hal huwa munasib awir munasib hal huwa yakta jubilat pekwir awla yakta jubilat pekwir nah ini isi itu dilakukan evaluasi nah kemudian evaluasi terhadap isi itu akan mempengaruhi isi itu sendiri tapi apakah perlu dikembangkan atau tidak apakah isi yang seperti ini masih layak atau sudah waktunya untuk dilakukan perombakan ya kemudian metode yang ada itu dilakukan evaluasi nah kemudian hasil evaluasi itu akan menentukan apakah metode yang lama itu akan ditetap dilanjutkan atau perlu ada perbaikan nah ini ini hubungan antara empat hal ini jadi keempat-empatnya ini saling mempengaruhi dan evaluasi itu juga akan mempengaruhi tujuan isi itu akan mempengaruhi metode isi itu akan mempengaruhi metode ini adalah hubungan antara masing-masing dari empat hal itu nah ini di pertama itu ada tugas untuk ini ya menjelaskan antara tujuan antara empat hal ini jadi fokus materi kita adalah di bagian sekali lagi ya di bagian isi dan bagian isi itu adalah merupakan salah satu salah satu dari unsur kurik jadi kita tidak tidak mengembangkan tujuan tidak mengembangkan evaluasi dan tidak mengembangkan metode tapi kita mengembangkan isi isi materi pemberajaran bahasa arah karena itu mata kuliah kita kita menggunakan dengan desain bahan aja jadi untuk tujuan itu sudah ada materi sendiri untuk evaluasi juga ada materi sendiri mata kuliah sendiri dan untuk metode ada mata kuliah sendiri nah inilah yang merupakan merupakan kurikulum dalam makna yang sebenarnya kalau definisi kurikulum dalam pandangan orang lama al-tarif al-qadhim definisi klasik kurikulum itu hanya isi itu definisi yang lama jadi kurikulum itu adalah sinonim dari isi tapi definisi yang baru tidak tidak definisi tujuan pun juga termasuk bagian dari kurikulum evaluasi pun juga termasuk bagian dari kurikulum ini bukan berarti kok kita kita apa kita membatasi diri yang lama tidak tapi kita berbagi dengan masa kuliah yang lain yang supaya tidak saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain makanya kita disini fokus di bidang pengembangan isi materi dari pembelajaran bahasa Arab itu saya harap ini dapat dipahami ya materi kita pada pagi hari ini bahwa kita fokus adalah kebetulan dari isi saja isi-isi pembelajaran bahasa Arab itu nanti isi itulah yang akan kita kita dalami kita selami dan kemudian kita nanti keluar keluar dari penyelaman itu dengan membawa sebuah hasil yaitu hasilnya apa berupa pengembangan buku yang kita kembangkan sendiri buku hasil kita sendiri buku hasil karya kita merenung dan menyelam itulah materi kita jadi disini di isi ini saya harap dapat dipahami ya sebelum kita lanjutkan mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan mahasiswa saya ingin disampaikan kalau ingin menyampaikan sesuatu langsung open game aja ya open open apa namanya mic silahkan saya ingin ditanyakan atau disampaikan bisakah dipahami tentang definisi dari kurikulum dan unsur-unsur kurikulum jadi unsur-unsur unsur-unsur itu apa unsur itu yang membentuk kurikulum itu kalau bahasa itu unsurnya ada tiga bahasa itu unsurnya ada tiga apa itu ada yang tahu unsur-unsur bahasa ada yang tahu yang membentuk bahasa itu sehingga kita menjadi bahasa yang dapat kita kita omongkan gini atau kita baca itu ada tiga apa itu ada yang tahu ayo silahkan yang yang tahu langsung bicara saja unsur bahasa nah ini gimana ini dramatikal harus tahu mahasiswa BPA apa unsur bahasa itu 3 dramatikal sehingga membentuk sebuah bahasa baik omongan maupun tulisannya atau 3 Vena mustad Vela mau bicara Vena mustad mungkin mitnya masih tertutup atau gimana nggak dengar suaranya Vena mustad suara saya terdengar Vena Vena nggak dengar suara nggak dengar suara saya itu ada tiga unsur bahasa coba aja cari di Google ayo cepet-cepetan nyari di Google unsur bahasa sudah berapa tempat Vena mustad Rokip Aswad sama Inga Saud Tadat Tarokip sama Imron Swantoro unsur bahasa ada tiga yaitu apa satu Aswad Aswad terus kemudian dari Aswad itu akan membentuk apa dari Aswad Aswad kumpul Aswad kumpul 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 ini menjadi apa dirangkai Aswad itu dirangkai kemudian menjadi kalimat kalimat dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa kita ya Aswad kalimat kalimat bahasa Arab ya bahasa nilisanya kata jadi suara atau bunyi kemudian kata kemudian jumlah 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 itu unsur bahasa ada tiga itu ya mulai dari Aswad kemudian kalimat kemudian jum jumlah Aswad kalimat jumlah bunyi kata kemudian kalimat nah itu unsur bahasa nah kalimat itu dalam ilmu pembelajaran bahasa Arab ilmu BPA namanya tarogib tarogib atau kowa atau kowa natarogi Aswad mufrodat tarogib Aswad mufrodat tarogib itulah unsur-unsur dari bahasa itu nah kemudian tiga unsur bahasa ini saling merangkai saling merangkai menjadi satu menjadi satu kesatuan kalau diperdengarkan dia menjadi maharatul istimah kalau di ucapkan dia menjadi maharatul kalam kalau dibaca dia menjadi maharatul hiro'ah kalau ditulis dia menjadi maharatul kita itulah unsur-unsur dari bahasa jumlahnya ada tiga itu dan ini tiga plus empat itulah yang merupakan isi standar isi dari kurikulum pembelajaran bahasa Arab jadi mulai dari Aswad kemudian kalimat kemudian jumlah atau tarogib kemudian membentuk menjadi sebuah rangkaian kalimat-kalimat yang sempurna kalau diperdengarkan menjadi maharatul istimah kalau di ucapkan menjadi maharatul kalam kalau dibaca menjadi maharatul kiro'ah kalau ditulis menjadi maharatul kita itu oke ya nah itu nanti kita fokusnya di tujuh hal itu jadi desain bagaimana mendesain buku ajar itu ya dari tujuh hal tadi itu dari aswadnya kalimatnya mufrodatnya kemudian tarogibnya kemudian maharat-maharat yang empat itu jadi bahasa itu tidak hanya empat maharatul ya kita sering terjebak ini empat 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 maharatul itu dan kita abekan yang tiga ini itu harus kita gabung ya jadi tujuh ini nah kalau anda melihat kitab al-arabiyah benayat daib al-arabiyah benayat daib al-arabiyah benayat daib kita itu konsisten dalam mengajarkan tujuh hal empat maharat plus tiga unsur bahasa anasir al-luho ya anasir al-luho unsur-unsur bahasa kalau unsur-unsur kurikulum jika ada empat tadi abang masih ingat empat tadi masih satu tujuh apa masih ingat kan marosima marokalam 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 isi metode dan metode metode ok ok saya ingin ditanyakan suara saya terdengar ya terdengar pak ada yang masuk ini nyala ini oke ada yang ditanyakan enggak tahu enggak enggak ada suara mereka seperti ini mengucapkan sesuatu tapi saya enggak dengar ujim pertanyaan lima lima ada yang tiga juga ada yang lima ada yang tujuh teman-teman bisa mendengar suara saya? bisa bisa Bu bisa Bu bisa Bu bisa Bu gimana Biasanya gini ya saya enggak mendengar suara dari teman-teman oh materi saya ini sudah ada di e-learning ya materi yang saya sampaikan tadi itu ada di e-learning silahkan di download bentuknya powerpoint terima kasih terima kasih terima kasih vis halo 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 ini saya mendengar suara yang sama sekali nah ini sekarang mendengar ini sekarang jadi materi materi saya itu sudah ada di e-learning silahkan diakses melalui e-learning itu bentuknya powerpoint dan disitu juga ada tugas ada absen jangan lupa diisi dan di oke ada yang perlu disampaikan Ustadz apakah saya boleh bertanya oh iya tadi seolah-olah ngomong terus tapi saya gak mendengarkan apa-apa sekarang sudah kedengaran ya Ustadz ya oke saya sudah dengar sekarang tadi gak dengar sama sekali sebelumnya saya ingin bertanya tentang kurikulum ya Ustadz yang kita ketahui itu ketika kita itu mengembangkan suatu kurikulum ini sudah mau sudah mau keluar ya Ustadz breakout roomnya ini sudah selesai ya oh iya saya ingin bertanya semuanya busuk oke pak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita kan belajar tentang kurikulum ya Ustadz. Saya lebih bertanya, yang saya ketahui itu ada beberapa sekolah itu mempunyai kurikulum yang berbeda, ada juga mempunyai kurikulum yang sama. Dalam artian yang saya akan tanyakan, apakah kurikulum itu harus disesuaikan dengan keadaan sekolah? Padahal setiap sekolah itu mempunyai keadaan yang berbeda-beda. Misalnya kurikulum bahasa Arab di SD yang berada di kota kecil sama kurikulum untuk bahasa Arab misalnya di sekolah di kota yang besar. Itu sama atau tidak? Jadi empat rangkaian tadi itu yang menentukan kurikulum apa yang Anda pakai. Baik di sekolah Anda sendiri maupun di lingkungan tempat atau yayasan yang lebih besar yang Anda sedang kelola. Kalau misalnya di Muhammadiyah, atau di Daya Tulo, atau Al-Irshad, atau Al-Wasliyah, atau yang lainnya. Jadi empat hal itu jangan lupa. Di sini fungsi negara itu biasanya membuat rambu-rambu untuk kurikulum yang ada. Dan itu tertuang dalam keputusan-keputusan menteri maupun menteri pendidikan maupun menteri agama. Kita di bahasa Arab, di pendidikan bahasa Arab itu ada rambu-rambunya dari kementerian agama. Jadi kalau SD itu kurikulumnya demikian, SMB kurikulumnya MI kurikulumnya ABCD, MTS kurikulumnya demikian, dan MA kurikulumnya demikian. MA dengan segala macam variannya. Ada MAK, itu kurikulumnya demikian. Negara membuat patokan itu. Kemudian kurikulum yang patokan yang ditetapkan oleh pemerintah tadi itu diterjemahkan oleh para guru ke dalam bentuk buku ajar. Jadi buku ajar itu adalah sarana, jembatan untuk menerjemahkan kurikulum yang ada. Nah, fungsinya buku ajar. Itu sebagai penterjemah dari kurikulum yang ada. Nah, masing-masing lembaga pendidikan, atau masing-masing yayasan, masing-masing baik yang besar maupun kecil, itu berusaha untuk menerjemahkan dari kurikulum sejarah tadi itu. Nah, kita di Muhammadiyah, terutama LP2M, lembaga pengembangan pesantren Muhammadiyah itu, menerjemahkan K-13 yang sudah ditetapkan oleh Menteri tahun 2014 lalu. Itu dikaji, kemudian diteliti, dianalisa, sejak tahun 2017, kita di LP2M itu, untuk kemudian disesuaikan, disesuaikan dengan nilai-nilai kemahmatiyahan. Jadi kurikulum yang ada, yaitu diramu sedemikian rupa, agar nilai-nilai kemahmatiyahan itu bisa masuk di sana. Melalui apa? Banyak hal. Melalui teks yang dipilih, teks materi itu, viewer-nya, materi hiroah-nya, kemudian latihan-latihannya, tadribat-tadribatnya, itu ada unsur-unsur atau jiwa-jiwa kemahmatiyahan di sana. Ketika memilih materi wudhu, misalnya wudhu, babsola, nah, bacaan-bacaan yang ada, dimasukkan, itu bacaan-bacaan yang sesuai dengan betusan terci. Nah, demikian. Jadi masing-masing mengambil itu, kemudian disesuaikan dengan kebetulan masing-masing. Nah, itulah fungsi utama dari buku ajar itu, untuk menerjemahkan apa yang diiminkan. Nah, makanya di, anda-anda sebagai calon-calon desainer itu, itu punya kesempatan besar untuk memasukkan nilai-nilai apa yang diiminkan. Nah, itu. Jadi, ini fungsinya buku-buku ajar dan lain-lainnya itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, sejak kurikulum KTSP sebenarnya, amanah dari KTSP, KTSP kurikulum 2006, sejak tahun 2006 itu, guru itu diamanai sebenarnya untuk mempunyai buku ajar masing-masing. Seharusnya, idealnya begitu. Masing-masing guru itu punya buku ajar masing-masing. Tapi itu tetap ada standarnya. Rujukan awalnya apa ya? Keputusan Menteri Agama tadi. Kalau kita dalam PTA ya. Keputusan Menteri Agama tadi, SK Menteri Agama itu, menetapkan bahwa SD itu yang harus kuasai ini, ini, ini. Nah, guru itu diamanai untuk menerjemahkan itu ke dalam bentuk buku ajar. Jadi, kalau kita melaksanakan yang ini, seperti ini, itu akan terbentuk otonomi masing-masing. Antara guru, antara sekolah. Jadi, masing-masing punya kurikulum sendiri, punya buku ajar sendiri-sendiri. masing-masing guru itu. Dan sekarang, apalagi ya, saat ini sudah tidak ada unas. Ujana solat sudah tidak ada lagi penyamarat dalam menilai murid. Nah, itu akan sangat membuka peluang otonomi masing-masing guru untuk menerjemahkan kurikulum yang ada. Jadi, tidak akan, tidak ada lagi alasan atau ini perbedaan ini kota besar, kota kecil. Masing-masing guru kan sudah diberi hak untuk menilai masing-masing muridnya. Ada lagi yang bertanya ini tentang dalam suatu kembangan kurikulum yang baik, berarti lebih baik 4 maharwa dan 4-3 unsur bahasa tercakup di dalam yang G. Namun, jika dalam suatu materi masih belum terdapat salah satu maharwa, apakah kita bisa kita menganggapkan untuk dikembangkan? Nah, iya. Jadi, standar kurikulum pembelajaran bahasa Arab itu ada tujuh hal itu. Ada aswat, mukrodet, tarogit, kemudian maharudh istimah, maharudh utala, maharudh sikirah, dan maharudh gitabah. Ada tujuh hal itu. Tetapi misalnya gini, kita tadi kan masing-masing sekolah itu kan punya kemandirian, punya otonomi. Nah, kalau misalnya pembelajaran aswat itu sudah di-handle oleh guru tajwit, misalnya guru tajwit. Jadi guru tajwit itu sudah meng-handle masalah bagaimana mengeluarkan suara yang benar, suara-suara Arab yang benar, ya mungkin materi bahasa Arab bisa dikesampingkan itu aswatnya. Karena sudah dilayani oleh pembelajaran tajwit yang bagus di situ. Mungkin aswatnya tetap diajarkan, tapi tidak se-intensif kalau itu tidak ada. Kalau sampean misalnya mengajar bahasa Arab di negara-negara barat, negara yang memang tidak ada interaksi huruf-huruf Arab di sana, berarti aswat itu sangat dibutuhkan. harus diajarkan. Tetapi kalau kita sudah terbiasa dengan pembelajaran suara-suara itu, kita kalau dalam bahasa Arab namanya aswat, bukan makhorijul huruf, itu perlu diperhatikan. Dalam pembelajaran aswat itu namanya aswat. Sekali lagi ya aswat, bukan makhorijul huruf. Kalau makhorijul huruf itu untuk satu huruf itu pelukannya dari mana. Tapi kalau makhorijul huruf itu bagaimana mengucapkan sebuah suara seperti orang Arab. Kalau sampean mengatakan so, itu sudah ada dua suara. So, itu dua suara. Yaitu suara sot itu sendiri dan suara fathah. Kalau so, ada tiga suara. Suara sot itu sendiri, suara fathah, suara panjang. Ini bedanya suara dengan makhorijul huruf. Kalau makhorijul huruf itu pembelajaran makhorijul huruf itu kan disukun. Suaranya itu dimatikan. Itu pembelajaran makhorijul huruf. Ini makhorijul hurufnya dari mana. Kita akan menjelaskan itu. Tapi pada bahasa Arab suara itu ada, namanya adalah pembelajaran aswat. Kalau sampean mengatakan ini, itu makhorijul hurufnya di mana. Suara itu suara. Nah bagaimana menirukan suara yang ada. Seperti itu yang sampean dengar itu. Suara sapi. Itu makhorijul hurufnya di mana. Suara sapi. Makhorijul hurufnya di mana. Jadi idealnya bahasa Arab ada tujuh hal itu. Tiga unsur bahasa dan empat kemahiran bahasa itu. Tapi sekali lagi, kalau sekolah kita sudah ada integrasi yang baik antara materi-materi ajar itu, tidak perlu ada materi aswat misalnya. Tapi yang kalimat, taroki, itu saya kira tetap harus ada. Atau yang kita ajar itu masih anak-anak betul, masih anak TK, perlu diajari aswat itu. Ya, begitu ya Mbak Fitriya. Mungkin ada yang disampaikan lagi? Anak Pak. Ya, Abdul Aziz, silahkan. Tadi kan dari acuannya dari Menteri ya Pak. Nah, selama pembelajaran itu nanti dari sananya memang ada yang mantau gitu nggak Pak? Misalnya tiba-tiba dia pakai kurikulum lain gitu, apa dari Menterinya ada yang mantau gitu Pak? Selama ini Ngontor itu punya kurikulum sendiri, pun ada tata-tata sendiri, nggak pernah Menteri datang ke sana terus kemudian mengatakan ini itu ya. Jadi, standarnya begitu. Jadi, pemerintah itu ini yang sebaiknya kamu lakukan. Jadi, sebagai tugas, sebagai atasan yang baik, itu dalam rangka untuk ngemong istilahnya, untuk memantau, untuk melakukan perawasan, untuk melakukan monitoring, dan ini terhadap kualitas pendidikan, mereka buatkan kurikulum itu. Dan kurikulum itu syaratnya apa? Harus berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya, antara kurikulum yang di pertama, dua, tiga, sampai tingkat yang tinggi itu saling terkait antara ini dengan ini. Makanya kurikulum Kementerian Agama itu ya terkait antara yang MI, kemudian MTS, kemudian Alia. Itu terkait gitu loh. Kalau kita turut satu, ya itu memang jalan yang lurus, jalan yang ada filosofinya masing-masing itu. Cuma kadang-kadang problemnya gini, di kita ini ya, dari masuk SD pertama, terus kemudian masuk Sanawiyah, terus setelah itu masuk SMA, bahkan mungkin SNK, nah itu kan zigzag gitu. Akhirnya tidak kesinambungannya susah banget. Itu fakta yang harus kita hadapi. awalnya SD, kemudian Sanawiyah, belum bisa baca apa-apa. Belum bisa baca buruk harap. Nah itu satu anu sendiri, satu kerjaan sendiri, buruk bahasa harapnya, dan salah satu problemnya. Dan itu pun juga sering kita hadapi di perguruan tinggi. Kan kita di sini, di umuh Sidoarjo, masuk PAI atau PBI. Dari apa? Dari sekolah umum semuanya. Mulai dari SD masuknya, kemudian SMP, kemudian SMA atau SMK, terus kemudian masuk PBI. Nah itu satu problem. Bagaimana guru di PA harus mengajari anak. Masuk PBI, pengen jadi guru bahasa harap, tapi belum bisa sama sekali membaca abisi, membaca alih bakta, dan enggak tahu roh alih bakta. Dan itu sering kita temukan. Apalagi di PAI, di PGMI, di perbankan syariah. Itu sangat mudah kita temui yang seperti itu. Ini yang sering kita alih. Jadi, misalnya enggak ada, enggak akan ada hukuman bagi orang yang tidak ini. Bahkan yang disyukuri, sangat disyukuri itu kalau kita bisa memadukan. Antara berbagai macam kurikulum yang ada untuk kebaikan murid-murid kita. Dari kurikulum nasional itu, kementerian agama, dari kurikulum dari kementerian agama. Kita gabungkan dengan kurikulum yang ada di kontor. Kita gabungkan lagi dengan kurikulum yang ada di dunia Arab. Misalnya, kita ramu jadi satu, kita ini menjadi sebuah buku akhir baru. Itu bagus banget kalau kita bisa begitu. Ya begitu ya. Tidak ada macam-macam. Cuma kalau dulu, kalau dulu ketika masih ada ujian UNAS itu, ujian nasional bersama, itu akan gelagapan bersama membuat kurikulum sendiri. Itu aja. Jadi, murid-murid kita akan begitu kesempatan untuk melakukan merjakan untuk soal-soal yang ada. Sekarang kan enggak ada. Bila-bila itu. Jadi, lebih luas lagi kita bisa melakukan banyak hal. Pengembangan-pengembangan. Oke, masih ada lagi? Kalau tidak, kita cukupkan pertemuan ini sampai di sini. Jangan lupa ya, untuk minggu depan, saya harap dua kelompok, kelompok dua dan kelompok tiga yang membahas tentang kurikulum 1984, 1984 dan 1984. Dua kelompok, hari Rabu sudah bisa saya terima presentasinya. Berarti ada sekitar delapan, delapan mahasiswa atau tujuh mahasiswa yang melakukan presentasi di dua tema itu. kurikulum 84 yang dikenal dengan CBSA dan kurikulum 94 yang dikenal dengan KBI. Kurikulum berbasis seperti ini. Itu bagaimana? Mengapa kurikulum itu dikembangkan? Mengapa kurikulum itu harus berubah dari tahun ke tahun? Itu kalau kita sebagai orang tua sebagai orang tua kok berubah-berubah yang biayanya tambah itu apa esensinya? Apa pentingnya kurikulum itu kok berubah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sekian. Tuhan, Ustadz. Untuk yang dari UMJ kita belum buatkan kelompok. nanti saya share sudah saya buat saya buat daftarnya setelah ini saya kirimkan ya Mas Farhan Sudah Ustadz tadi itu Bella yang nanya Ustadz Oke, sudah cukup ya nanti setelah ini kita share Ya Imran Apa Imran? Tadi kan saya masuk ini agak terlambat ini tadi kan ada yang tugas itu presentasi Apa tadi tidak ditayangkan untuk Ustadz? Sama lihat di ilaning aja ya ada di ilaning itu materi mahasiswa tidak perlu nanti kelamaan sampai 10 menit sampai 10 menit ya kelamaan saya disaksikan sendiri ya apa yang disampaikan kawan-kawan tadi sudah saya sampaikan dan saya beri tambahan kita cukupkan sekian kurang lebihnya semoga Allah memanfaatkan semuanya kita kacau doa waktu di majlis wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.